selamat sore bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sukses selalu buat teman teman yang ada di rumah, di kantor, di kebun di sawah, di jalan, di mobil di mana saja di deneraka tidak di deneraka saya mau menawarkan saya mau menawarkan saya mau menanyakan masalah ini Pak Endang ini tuh makanan makanan tradisional makanan tradisional misro misro bisa? misdi jeruk bola-bola itu cara makannya gimana terus bikinnya gimana tuh Pak Endang cara bikinnya lah berangkali Pak Endang tahu ini berangkali teman teman ini saya mah tahunya tinggal makan aja coba cara makan ya Pak Endang cara makan makannya aja dulu lah udah lah sedikit lagi satu lagi nggak apa-apa nggak ada lagi kalau cara minum kopi Pak Endang yang paling bagus yang paling bagus emang harus ya Pak Endang harus kopi sama tidur sama ngotret iya perlu nggak bagus nggak Pak Endang sehabis-habis minum kopi tuh apa harus langsung rokoknya langsung di dihihissh langsung 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 enggak stabil jauh ginja ya mungkin begitu aja informasi dari saya tentang masalah amis di jerok bola-bola sama kopi sama rokok salam Prima Raya Tani bercanda sejenak di akhiran enak di atapik hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 nambe salam lho hati Oh ini belum 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 berakhir lanjut-lanjut teman buat dari bahan ubi kayu atau singkong bisa terbuat biasanya terbuat dari ubi kayu yang di tumbuk atau digilin dibikin tepung bisa juga terbuat dari ubi jalar oleh cek bahasa Indonesia itu cara memasukin gulanya gimana tuh bisa-bisa cara memasukin gulanya ya di empek-empek gula merah beginilah sebelum digoreng tuh dimasukin gula merah segede gini nanti kalau digorengkan jadi kayak gini tuh iya oh iya cara jadi melebur gimana cara cara makannya cara makannya ya hahaha mancok tapi bahayanya kita ngopi oh kopi nih jadol deh kan katanya ya duh ini enggak harus sekaligus aja Pak ini kan kecil Pak ini kan gulanya yang tadi segede gini tadi melebur segede gini ini namanya misro kalau saya lapar cuman berhubung ini tinggal segera segini enggak ada lagi udah habis jadi nikmat yang tanggung Hai wawancara nih ini dari ya udah pamitan dulu udah tadi mau pamitan di nah itu ini sekedar informasi ya hahaha makan ini enak luar biasa vitaminnya banyak angkalo masalah vitamin enggak tahu terbuat eh vitamin enggak ya udah sampai disini perjumpaan kita sekian dan terima kasih selamat menikmati